Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis. Di video kali ini, kita akan memberikan beberapa game Android seru dan terbaik yang diangkat dari beberapa serial anime populer di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, dengan tingkat kepopuleritasan anime yang cukup tinggi di negeri kita ini, tak heran jika banyak juga penggemar game-game bertema anime dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, beberapa game yang akan kita berikan kali ini cukup terbilang bervariatif mulai dari bisa dimainkan secara online, offline, game fanmade, serta game-game upcoming. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk ikan tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke langsung saja, berikut ini dia 10 Game Android Anime Terbaik 2021 Persisi Sisa Seis. Pokemon Unite Seperti judulnya, game yang pertama ini merupakan sebuah game online mobile yang cukup fresh dan mengangkat salah satu anime populer yaitu Pokemon. Hadir dengan konsep yang tidak jauh berbeda, like ML atau Mobile Legends, di game ini kalian akan nyibau bertempur 5 vs 5 dalam sebuah arena pertarungan. Tidak perlu kebingungan, kalian juga akan disuguhkan dengan serangkaian tutorial untuk memahami segala mekanisme gameplaynya. Akan hadir beragam karakter-karakter Pokemon yang diangkat dari serialnya, yang terbagi juga dalam berbagai almen seperti listrik, api, angin, air, dan lain sebagainya. Hadir juga beragam fitur-fitur seru dan menarik, contohnya seperti multiplayer real-time, evolution Pokemon, rengah permainan, hingga cross platform yang membungkikan kalian untuk bertarung secara lintas platform dengan para pemain dari cancel Nintendo Switch. Bagi kalian penggemar, Pikachu, dan kawan-kawan, game anime yang cukup populer belakangan ini juga pastinya harus kalian coba. Punishing Gray Raven Punishing Gray Raven merupakan sebuah game berstyle point anime kemali yang cukup fresh yang hadir dengan genre action RPG dan science fiction. Cukup epic dengan sajiannya yang memukau dan memanjakan mata. Di game ini, kemaukan diajak untuk menyelami dunia pasca apokalipstik dan menyelidiki kasus misterius dibalik cyberpunk yang gelap. Menampilkan juga kisah plot yang cukup kompleks dan panjang, kalian bisa memahaminya dengan serangkan level dan capture dengan gaya implementasi melalui sebuah visual novel yang keren. Untuk mekanisme pertarungannya ditawarkan dengan gaya hack and slash yang penuh aksi-aksi keren bersama dengan beragam karakternya juga yang disediakan. Kalian bisa mendapatkan beragam karakter dengan kelas dan pola serangan berbeda dengan melakukan gacha. Sharing permainannya, hadir kembali beragam fitur-fitur keren yang bisa kalian pahami dan nikmati untuk merasakan keseluruhan dalam gamenya. Yang overall dengan gaya epic RPG yang fantastis, game ini sangat keren dan bakal memanjakan kalian saat dimainkan. Rise of Shinobi Rise of Shinobi merupakan sebuah game anime fanmade yang cukup populer dan sangat berkualitas juga untuk dicoba. Harus kalian tahu, game ini diperuntukkan untuk para fans atau penggemar Naruto untuk bermain secara online multiplayer bersama-sama. Nah, untuk memainkannya juga tidak semudah menginstal aplikasi game biasanya. Karena game ini merupakan sebuah game PC, maka akan ada beberapa langkah yang cukup rumit untuk dapat memainkan game ini. Namun, kamu tidak perlu kebingungan karena banyak juga tutorial yang bisa kalian ikuti di channel YouTube lain. Hadir dengan game engine terbaik yaitu Unreal Engine 4, game Naruto ini tempel dengan gaya open world yang cukup luas, di mana di dalamnya juga kalian bisa bermain dengan beragam karakter populer, contohnya seperti Naruto, Sasuke, Boruto, dan masih banyak yang lainnya. Seperti game open world netabene-nya, kalian bisa bermain sebebas mungkin untuk bereksplorasi, bertarung, dan menikmati segala fitur yang ada. Ya, dengan sajian Unreal Engine 4 yang tidak main-main dan cukup playable, game fanmade ini merupakan game anime fresh yang harus kalian mainkan. Legendary Fighter Battle of God Jauh berbeda dari sebelumnya, game anime yang satu ini merupakan sebuah game meringan bernuansa retro pixel klasik yang hadir dengan ala-ala gaya game fighting jadul dikansel arkan. Mengadaptasi dari salah satu anime populer legendaris juga, yaitu Dragon Ball, kalian bisa merasakan atmosfer pertarungan anime seru dengan beragam karakter-karakter dalam anime Dragon Ball. Mulai dari pertarungan face cepat, jurus-jurus hingga evolusi karakter dalam game ini bisa kalian coba. Akan hadir empat mode permainan yang bisa kalian mainkan, mulai dari versus, turnamen, boss, dan training. Kalian bisa menggunakan beragam karakter seperti Goku, Vegeta, Piccolo, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mekanisme gameplaynya, hadir dengan gaya arcade klasik dengan konsep side-scrolling yang cukup baik, disertai juga banyak unsur efek keren layaknya seperti dalam animenya. Ya, dengan sajian yang sederhana namun sangat baik, game ini juga cukup worth it untuk dimainkan. Attack on Titan Game anime yang satu ini merupakan sebuah game fanmade kembali dari developer bernama Suami Exo yang hadir dengan kualitas tidak main-main dan diciptakan dengan cukup sempurna untuk sebuah game fanmade. Semua konsep game yang disajikan dalam game ini ditawarkan dengan sangat playable dan cukup memuaskan untuk dicoba. Harus kalian tahu, sebenarnya game ini juga hadir di platform PC dan mobile. Cukup immersive juga untuk dirasakan, dalam permainan, kalian bisa menikmati game Shingeki no Kyojin dengan dua perspektif, mulai dari sudut pandang orang pertama dan ketiga. Hadir juga beberapa mode serta fiturnya seperti survive, training, speedrun, dan lain sebagainya. Untuk versi saat ini, kalian bisa bermain sebagai Aaron dan Levi untuk bertualang membasmi para Titan atau Raksasa, di sebuah area yang bisa dipilih juga, yaitu di distrik kota Trost atau juga di hutan. Nah, hal yang cukup kerennya, selain terbang atau bermanuper dengan perlengkapan pembasmi Titan, kalian juga bisa berubah ke dalam mode Raksasa untuk membuat semua Titan. Ya, dengan sajian kontrol visual dan environment yang cukup playable dan nyaman, game anime fanmade ini cukup terbaik juga untuk dicoba. Slime Isekai Memories Game anime yang satu ini merupakan sebuah game online terbaru yang cukup fresh yang mengadaptasi game dari anime ternama kembali dengan judul yang sama. Bagi kalian penikmat game-game gacha RPG dengan kisah kompleks dan panjang, kalian pastinya harus mencoba deh game ini. Seperti dalam animenya, di game ini, Paira akan ditawarkan kembali momen-momen terkenal dari musim pertama dari anime Slime, di mana Paira akan diseret menuju dunia Isekai yang berinkarnasi menjadi sebuah slime. Di awal permainan, Paira juga akan diseguhkan dengan prolog yang panjang serta beberapa mekanisme pertarungan yang harus diikuti. Mekanisme pertarungannya hadir dengan gaya game turn-based RPG, di mana kalian akan bertarung dengan beragam party karakter yang bisa dibangun dalam permainan. Tidak hanya membantai para monster atau musuh-musuhnya, game ini juga menyajikan unsur game pembangunan, yang di mana kalian harus membangun berbagai konstruksi untuk membuka beragam fitur yang ada. Ya, secara keseluruhan, game adaptasi yang terbaru ini juga sangat worth it bagi kalian para pencinta anime. Epic Conquest 2 Epic Conquest 2 merupakan seksual game RPG lokal bersutan anak bangsa yang cukup terbaik dan harus kita mainkan. Masih mengangkat permainan RPG yang dibalut setelah anime, di game ini kalian akan bermain di sebuah dunia fantasi dan ditugaskan bertarung dengan para monster-monster hingga bosnya yang beragam. Untuk kisah yang didirikannya disajikan dengan gaya dialog generasi yang cukup kompleks disertai beberapa cutscene yang bisa kalian pahami. Nah, akan dihadirkan 8 karakter yang bisa kamu coba di game ini dengan masing-masing keterampilan dan combat battle yang berbeda. Selain bertarung menyelesaikan serangkaian quest, kalian bisa berjelajah dalam dunia terbuka untuk bereksplorasi, menemukan harta karun, serta item-item yang tersembunyi. Dengan konsep game RPG yang cukup baik disertai bisa dimainkan secara offline, game lokal ini cukup terbaik dan pastinya harus kita mainkan. My Hero Academia The Stronger Zero Game anime yang satu ini merupakan sebuah game online kembali dari publisher Sony Picture Television yang mengangkat salah satu anime populer jaman-jaman ini yaitu Boku no Hero. Namun sayangnya, harus kalian tahu bahwa game ini belum dirilis dalam server region Indonesia, jadi kalian harus bermain dalam server lain untuk bisa memainkannya. Cukup terbilang berat juga dan membutuhkan spek handphone yang tinggi, game ini menawarkan permainan game massive online yang seru dan penuh aksi-aksi style anime yang kental dari versi anime aslinya. Beragam karakter-karakter hero keren dengan kekuatan yang bervariasi pun bisa kalian dapatkan dan gunakan dalam permainannya. Seperti game-game online anime RPG notabene-nya, kalian akan dibawa untuk memberantas kejahatan, melawan para penjahat, menikmati fitur online harian, dan sejenisnya. Mekanisme pertarungan yang direkannya cukup terbilang keren dan kualitas yang rasanya bakal membawa kalian seperti dalam sebuah permainan di-cancel ataupun PC. Ya, dengan sajian yang tidak main-main kemali dan penuh epek-epek pertarungan yang keren, kalian harus ikut bertempur bersama deku dan kawan-kawan lainnya di dalam game ini. Fairytale Fighting Game anime yang satu ini merupakan sebuah game ARPG upcoming yang berkualitas kembali dan rasanya wajib ditunggu oleh para penggemar game anime. Mengangkat salah satu anime ternama kembali, game ini hadir dengan gaya game online RPG seru yang akan mengajakmu untuk mengikuti kisah petualangan seru bersama Natsu dan kawan-kawan lainnya. Seperti yang saya temukan dalam beberapa teasernya di internet, game ini hadir dengan konsep game RPG anime tiga dimensi dengan gaya yang notabene yang dibumi unsur petualangan sihir epik yang cukup baik. Kalian dalam gamenya akan dibawa menyelesaikan serangkaian quest yang dibagi dengan character dan level dan bossnya. Nah, hadir juga fitur gacha di mana kalian bisa mencoba mendapatkan karakter lainnya seperti Lucy, Grey, Erja, dan lain sebagainya. Ya, dengan visual memukau dan pertarungan dunia sihir yang menarik, game upcoming ini pastinya harus kalian nantikan untuk dimainkan. One Piece Piting Fat Seperti dalam judulnya, yang sudah pastinya kalian kenal, game anime terakhir ini merupakan game terbaru yang akan mengajak kalian untuk ikut serta dalam game bajak laut bersama Luffy dan kawan-kawan. Nah, namun sayangnya kembali, game ini belum dirilis secara global dan hanya baru tersedia dalam beberapa server saja. Cukup berbeda dari game One Piece lainnya yang pernah kita temui, seperti yang bisa dilihat, game ini mengadaptasi permainan dengan kisah yang sama seperti kisah original dalam animenya. Dimulai dari berlayar di Laut East Blue, Green Line, hingga Shinsai Kai atau Dunia Baru rasanya akan menghiasi kenangan kalian saat memainkan game ini. Untuk mekanisme pertarungannya, hadir dengan gaya game ARPG yang cukup notaben dengan gaya-gaya kombo bertarungan seru yang bisa dikeluarkan. Nantinya, kalian juga sepertinya bisa memainkan semua karakter dalam serial One Piece musim pertama hingga sampai saat ini. Nah, untuk pertarungan serta visual dan lokasi Enpa Renman yang ditawarkannya, tak usah diragukan lagi, game ini terlihat cukup sempurna untuk sebuah game anime One Piece yang ada di Android. Oke, cukup sekian. Itulah 10 game Android anime terbaik 2021 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like. Jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami. Terima kasih sudah menonton! works Terima kasih telah menonton!